Intro Salam sejahtera berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Bertajuk Najib Didera Mana budaya memaafkan Melayu Islam Tanyati Timbalan Menteri Belia dan Sukarnati Lianke hari ini Membangkitkan persoalan mengenai budaya bermaaf-maafan yang dekat dengan orang Melayu Serta Islam di negara ini dan mengaitkannya dengan Najib Razak Kata T, dia kadang-kadang tidak dapat memahami perasaan kebencian yang ada pada orang politik di negara ini Menurut T, dia melihat ada antara mereka yang tidak jemu-jemu Mahu melihat bekas Perdana Menteri berkenaan, terseksa dan sengsara di penjara Tak cukupkah Didera minda, fizikal dan semangatnya? Manalah budaya memaafkan orang Melayu dan Islam Ciapnya di Twitter pagi tadi Pandangan diberi naik Presiden MCA itu dibuat ketika berbagai pihak mendesak Agar kerajaan menjelaskan layanan istimewa yang diberikan kepada Najib Ahli Parlimen Pekan itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun Selepas disabitkan bersalah atas semua 7 pertuduhan Membabitkan 3 pertuduhan pecah amanah, 3 penggubahan uang haram dan 1 salah guna kuasa Dia diarahkan menjalani hukuman tersebut di penjara kajang Bagaimanapun atas faktor kesihatan anak Perdana Menteri Kedua Malaysia itu Kini ditempatkan di HRC Menurut jawatan penjara Malaysia, Najib dirawat disitu kerana keadaan kesehatannya Dikatakan tidak memuaskan dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah Agar dia dibawa ke HRC Najib sepatutnya dihantar semula ke penjara kajang Untuk menjalani hukuman penjara sebaik saja pakar perubatan HRC Atau hospital Kuala Lumpur memberikan pelepasan Keberadaan Najib itu kemudian mencetuskan polemik dalam kelangan ahli politik Dengan sisa tengahnya mendesak dia tidak diberi keistimewaan Kerana statusnya sebagai banduan adalah sama dengan tahanan lain Selain sudah disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan Najib kini dibicarakan untuk beberapa case lain melibatkan 1MDB Dan laporan audit mengenai syarikat milik penuh kerajaan itu Sekian, bye-bye